Kisah Seribu Satu Malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama channel Seribu Satu Malam Melanjutkan kisah sebelumnya Dimana Nyonya Besar sedang menginterogasi para tamunya Yang sudah melanggar persyaratan yang telah mereka setujui bersama Dimana setelah Porter bercerita tentang awal mulanya hingga dia Sampai di rumah itu Kemudian Nyonya rumah menyuruhnya untuk minggir Lalu majulah pengembara pertama untuk memulai ceritanya Tapi sebelum kita mulai Saya mau mengucapkan terima kasih buat para subscriber yang sudah berkomentar Dan juga buat teman-teman yang baru mengembara di channel ini Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Karena dukungan Anda akan membuat saya merasa jadi seorang Sultan Baiklah kita mulai ceritanya Kisah pengembara pertama Ayahku adalah seorang raja dan dia memiliki seorang saudara laki-laki yang juga seorang raja di atas kota lain Beliau memiliki seorang putra dan seorang putri yang kebetulan aku dan putra pamanku lahir pada hari yang sama Kami pun tumbuh bersama hingga mencapai usia dewasa Dan kami saling membantu satu sama lain Sudah menjadi kebiasaanku Sesekali aku mengunjungi pamanku dan tinggal bersamanya untuk beberapa bulan Suatu hari aku sedang pergi mengunjunginya seperti biasa Namun beliau sedang tidak ada di istana karena beliau sibuk berburu Tetapi sepupuku menerimaku dengan sangat baik Dia mengeluarkan semua jamuan kerajaan terbaik yang mereka miliki Kami pun duduk bersama untuk minum anggur Hingga anggur itu membuat kami mabuk Dan saat itu sepupuku berkata Baik saudaraku Aku memiliki satu permintaan kepadamu Dan aku mohon kepadamu untuk tidak menanyakan alasan atas apa yang akan aku lakukan Dengan sepenuh hati jawabku Dan dia membuatku bersumpah untuk melakukan apa kendaknya Kemudian dia pergi untuk beberapa waktu Dan selang beberapa waktu Dia telah kembali bersama dengan seorang wanita Dengan dandanan yang mewah Dan aroma tubuhnya yang wangi Menunjukkan bahwa wanita itu dari kalangan yang berada Berkata sepupuku Tolong bawalah wanita ini ke sebuah makam ini dan itu Nanti aku akan menyusul kalian Dia menjelaskan detail kuburan Detail makam yang akan dituju Sampai aku pun mengerti dengan yang dimaksud Dan tunggu disana sampai aku datang Kata sepupuku Aku tak bisa membantahnya Karena aku sudah bersumpah padanya Maka aku segera membawa wanita itu Dan membawanya ke kuburan yang dimaksud Lalu kami memasuki makam itu Bersama kami duduk menunggu kedatangan sepupuku Tak berselang beberapa lama Dia telah datang kepada kami Dengan membawa sebuah bencana yang berisi air Juga kantung berisi semen dan juga sekop Dia pergi ke tengah-tengah kuburan Lalu mencongkel batu nisanya dengan sekop Dan ia meletakkannya di sebelah makam tersebut Setelah itu dia turun untuk menggali dengan sekop Di tanah kuburan itu Sampai dia menemukan sebuah pintu berangkap Dari busi yang cukup besar Lalu dia mengangkatnya sampai terlihat di bawahnya Terdapat sebuah tangga yang bergelok-gelok Kemudian dia segera menuruni anak tangga itu Hingga dia menghilang dari pandanganku Dan dia berkata kepada aku dengan sedikit berteriak Wahai sepupuku Jika nanti setelah aku turun Maka tunaikan janjimu kepada aku Dengan mengganti pintu perangkap busi itu Dan uruk kembali di atasnya dengan tanah Kemudian campurkan semen yang ada di dalam kantong itu Dengan air di becana ini Dan bentuklah kuburan itu kembali Seperti semula Jangan sampai nanti ada yang melihatnya dan berkata Sepertinya makam ini baru dibuka Padahal ini makam yang lama Karena aku sudah mempersiapkan tempat ini Selama setahun penuh Dan tidak diketahui oleh siapapun Kejuali Tuhan Ini adalah permohonan yang aku minta darimu Dan semoga Tuhan selalu menjaga teman-teman Sepertimu Kemudian dia bersama wanita itu Segera menuruni anak tangga Sampai mereka sudah tidak terlihat lagi Aku segera menggali pintu jebakan Dan melakukan seperti yang telah dia perintahkan kepada aku Sampai bentuk makam itu Dikembalikan seperti semula Padahal waktu itu Aku masih dalam keadaan mabuk Karena anggur yang telah kita minum bersama tadi Setelah itu Aku segera kembali ke istana Dan melihat bahwa paman masih belum juga pulang dari berburu Keesokan paginya Aku berusaha mengingat-ingat lagi Atas apa yang telah terjadi Dan aku baru sadar Aku sangat menyesal Karena telah menuruti semua perkataan sepupuku Karena penyesalan yang terus menerus Tak ada kunanya Aku mulai berpikir Ini pasti hanya sekedar mimpi Maka aku pun memutuskan untuk menanyakan Dimana sepupuku kepada orang-orang di sekitar istana Tapi tak ada yang bisa memberiku jawaban Tentang keberadaannya Maka aku segera pergi ke makam Dan mencari dimana aku telah meninggalkannya Akan tetapi Aku tidak dapat menemukannya Dan tidak sampai disitu Aku terus mencarinya Dari kuburan satu ke kuburan lainnya Tanpa hasil Sampai datanglah waktu malam Kemudian Aku segera kembali ke istana Namun Aku tidak bisa makan dan minum Karena hatiku gelisah pada sepupuku Karena aku tidak tahu Apa yang akan terjadi padanya Dan aku sangat kecewa pada diriku Dan aku tidak bisa menjamkan mata Hanya terbaring karena gelisah Sampai datanglah pagi Begitu tiba pagi hari Aku pun pergi lagi ke pemakaman Dan merenungkan apa yang telah dilakukan oleh sepupuku Dan aku sangat menyesal Karena telah menuruti permintaannya Aku terus berkeliling di antara semua makam Tetapi tetap saja Aku masih tidak menemukan apa yang aku cari Begitulah yang aku lakukan selama tujuh hari Tanpa hasil Sementara Masalah serta kecemasanku terus meningkat Hingga aku hampir gila Dan tidak dapat menemukan apapun Akhirnya Aku memutuskan untuk pulang Dan kembali kepada istana ayahku Maka aku pun segera berangkat Dan melakukan perjalanan Hingga mencapai ibu kota Tetapi Ketika aku memasuki gerbang kota Tiba-tiba Sejumlah pria asing melompat ke arahku Dan mengikat tanganku ke belakang Melihat kejadian ini Aku jadi heran Aku jadi penasaran Apa yang sedang terjadi Padahal Aku adalah putra sultan Dan mereka adalah Prajuris serta rakyatku sendiri Aku sangat ketakutan Dan aku mulai berpikir Aku harus tahu Apa yang menimpa ayahku Kemudian Aku menanyai Kepada para penjual itu Tetapi Mereka Tak ada satupun Yang mau menjawabku Hingga Setelah beberapa saat Salah satu dari mereka Yang pernah menjadi pelayanku Berkata Ayamu tidak sedang beruntung kali ini Para pengawal dan pasukan Telah meninggalkannya Karena wazir telah membunuh Dan merebut Sehingga sananya Dan kami sedang menunggu Perintahnya Kemudian mereka Membawaku ke hadapan wazir Hampir putus asa Aku mendengar kabar Tentang ayahku Sekarang Aku mengerti Penyebab kebencian wazir Kepadaku Dulu Aku suka menembak Dengan busur tembak Dan pada satu hari Ketika aku sedang berdiri Di teras istanaku Ada seekor burung Yang sedang berkicau Di teras rumah Sang wazir Dimana pada saat itu Aku sedang Membawa busur tembak Aku membiarkan burung itu terbang Lalu aku menembakkan Busur tembakku Akan tetapi Seperti sudah menjadi takdir Anak panah itu Turun dan berpelok Hingga menancap Mengenai mata Sang wazir Wazir meraung kesakitan Tetapi tak berani Berkata apa-apa Karena pada saat itu Aku adalah putra Sang sultan Tetapi Sejak saat itu Dia mulai Memupuk kebencian Dan dendam Terhadapku Maka ketika Mereka membawaku Dengan kondisi terikat Di hadapannya Dia memerintahkan Kepalaku Untuk dipenggal Lalu aku bertanya Untuk kejahatan apa Engkau akan membunuhku Kejahatan Saat wazir Kejahatan apa Yang bisa lebih besar Dari ini Jawabnya Dengan menunjuk Kematanya yang rusak Tapi itu kan Kecelakaan Sang wazir menjawab Jika kau Melakukannya Karena kecelakaan Aku pun bisa Membunuhmu Seperti kecelakaan Lalu dia berkata Bawa dia padaku Maka mereka Menyeret Dan membawaku Ke hadapan Sang wazir Dengan serta-merta Dia menusukkan Caranya ke mataku Dan menarik Keluar biji Bola mataku Dan sejak saat Itulah mataku Buka sebelah Kemudian dia Mengikat tangan Dan kaki Lalu dimasukkan Kedalam peti Dan berkata Kepada kepala pasukan Ambil orang ini Dan bawa dia keluar Dari kota Dan bunuh dia Dan tinggalkan saja dia Biar dia dimakan Binatang dan burung Maka kepala pasukan Membawaku Ketengah gurun Dia mengeluarkanku Dari dalam peti Dengan kondisi kaki Dan tangan Yang masih terikat Aku hanya bisa menangis Menahan peri Dan kesakitan Ketika kepala pasukan Tidak menutup mataku Agar dia bisa Membunuhku Melihatku menangis Membuat kepala pasukan Itu iba padaku Dan dia pun Ikut menangis Kepala pasukan itu Berkata Oh Tuhanku Apa yang bisa Aku lakukan saat ini Karena hamba Hanya budak Yang hanya bisa Menuruti perintah Kemudian dia berkata Pergilah Tuhanku Untuk kebebasanmu Dan jangan pernah Kembali ke negara ini Atau kamu akan Ditangkap lagi Karena aku pun Pasti akan Ditangkapnya juga Aku pun Berterima kasih Kepadanya Dan mencium tangannya Aku sangat bersyukur Atas kebebasanku Dan hanya sedikit Memperhitungkan Kehilangan mataku Dimana aku Baru saja Terlepas dari kematian Kemudian aku Segera pergi Ke ibu kota pamanku Dan menghadap padanya Lalu aku ceritakan padanya Apa yang telah Menimpa ayahku Dan aku sendiri Dimana dia pun Sangat sedih Hingga menangis Dan berkata Sebenarnya Kau menambah Kesusahan dan kesedihan Atas kesedihanku Karena sepupumu Telah hilang Dalam beberapa hari ini Aku tidak tahu Apa yang akan terjadi Padanya Dan tidak ada Yang bisa memberiku Kabar apapun Tentang dia Kemudian dia menangis Sampai dia pingsan Dan hatiku Ikut merasakan Sakit karenanya Beberapa saat kemudian Amanku bangkit Dan dia mulai Membantu Mengobati mataku Akan tetapi Dia hanya melihat Orangga mata yang tersisa Dan berkata Wahai anakku Bersabarlah Ini hanya mata kananmu Dan bukan nyawamu Aku merasa Bahwa aku tidak bisa Hanya berdiam diri Tentang apa yang terjadi Dengan sepupuku Maka aku pun Segera memberitahukan Pamanku Atas semua Yang telah terjadi Dan dia sangat Bersuka cita Mendengar berita Tentang puteranya Dan berkata Ayo tunjukkan padaku Dimana kuburannya Demi Allah Wahai pamanku Jawabku Aku tidak tahu Karena aku sudah Berkali-kali mencarinya Tapi masih belum juga Menemukannya Namun Kami tetap pergi Ke kuburan Dan melihat Kesekeliling area Pemakaman Sampai akhirnya Aku bisa menemukan Kembali makam itu Dengan ciri khusus Yang mulai Aku ingat Mendengar hal ini Kami berdua sangat Bersuka cita Dan segera Menyingkirkan Tanah yang ada Di atas makam itu Kemudian Mengangkat Pintu jebakan Dan menuruni 50 anak tangga Sampai kami Tiba di jangkit tangga Dimana kami Mendapati Ada kabut asap Yang hampir saja Membutakan mata kami Asap itu Perlahan keluar Karena kami telah Memuka pintu Berangkap besi Pamanku Hanya berteriak Keras Tidak ada kekuatan Dan tidak ada kebajikan Selain dari Allah Yang maha tinggi Dan asapan itu Lambat laun Mulai menipis Lalu kami Melanjutkan perjalanan Dan menemukan Sebuah aula Yang ditopang Dengan tiang-tiang Yang cukup tinggi Sehingga bisa Menarik udara Dan cahaya Dari bukaan Yang berhubungan Dengan permukaan tanah Disitu kami juga Mendapati Ada tangki air Di tengah-tengahnya Tempat itu Penuh dengan Peti dan garung tepung Biji-bijian Serta makanan lainnya Dan di ujung atasnya Terdapat sofa Dengan kanopi Di atasnya Pamanku naik Ketempat tidur itu Dan menutup tiri Dimana dia Menemukan putranya Dan wanita itu Berbelukan Tetapi Mereka telah berubah Menjadi arang Yang menghitam Seperti orang yang Baru dimasukkan Kedalam sumur api Ketika dia melihat ini Dia meludai wajah putranya Dan melepas sepatunya Memukulinya Dengan ambil berkata Binatang kau ini Kau mendapat karmamu Ini adalah hukumanmu Di dunia ini Tapi di akhirat sana Menunggu hukuman yang Jauh lebih mengerikan Sikap pamanku Membuatku gagum Dan aku ikut berduka Untuk sepupuku Karena dia telah Menjadi batu arang Yang menghitam Maka aku bertanya Pada pamanku Bahai pamanku Bukankah itu telah cukup Atas apa yang telah menimpanya Mengapa Aku harus memukulinya Dengan sepatumu Anakku Jabamanku Ini adalah putraku Yang sejak masa mudanya Dia tergila-gila Pada saudara Saya sendiri Dan aku sudah Melarangnya Berkali-kali Meski awalnya Aku hanya berpikir Mungkin karena Mereka hanya Anak-anak Tetapi ketika Mereka sudah mulai Beranjak dewasa Mereka secara Sembunyi-sembunyi Melakukannya Aku memang pernah Mendengar cerita Tentang ini Tapi aku tidak Mempercayainya Meski begitu Aku sudah menengkur Dan melarangnya Dengan keras Aku katakan padanya Berhati-hatilah Hindari perbuatan dosa Karena aku pasti akan Mengutukmu Dan aku pasti akan Membunuhmu Lalu Aku pun Memungkamnya Dan memisahkan mereka Tetapi Gadis terkutuk ini Sangat mencintainya Dan setan Telah menguasai mereka Sehingga mereka Memandang perbuatan mereka Tampak baik Di mata mereka Kak Ketika puteraku Mulai menyadari Dia menatapku Dan berkata Mulai sekarang Kau adalah anakku Sebagai pengantinya Mendengar perkataan Paman Saat itu Aku mulai merenungkan kembali Bagaimana Wazir telah berkhianat Dan membunuh Ayaku Lalu merebut tahtanya Dia juga mencobot Pola mataku Dan kejadian aneh Yang menimpas bubuku Dan aku pun menangis lagi Dan pamanku Ikut juga menangis Bersamaku Selang beberapa waktu Kami segera naik Dan mengganti Pitu jebakan Kemudian Mengembalikan magam Pada keadaan Seperti semula Lalu Kami pun Melanjutkan ke istana Tetapi Baru saja Kami duduk Tiba-tiba saja Kami mendengar Suara genderang Dan derap Cavalry Dengan keributan Orang-orang Yang sedang Petrokan senjata Dan dentingan pedang Suara kuda-kuda Yang meringki Nampak awan Membubung Ke atas langit Dipenuhi dengan Debu yang ditimbulkan Oleh derap Kaki kuda Mendengar hal ini Kami merasa penasaran Dan tidak tahu Apa yang terjadi Maka kami bertanya Dan mendapatkan Informasinya Bahwa Wazir yang merebut Tahtanya ayaku Mengerahkan pasukan Dan menyewa Orang Arab liar Yang datang Dengan pasukan Seperti pasir Di laut Mereka bertempur Dengan pasukan Kerajaan Paman Yang cukup kewalahan Dengan mudatangan Mereka yang begitu Tiba-tiba Tak ada yang tahu Pasti jumlah mereka Mereka menyerang kota Dengan tiba-tiba Rakyat yang berusaha Melawan Namun tetap Tidak dapat Mempertahankan Diri dari kembungan Mereka Sehingga Akhirnya Rakyat pun Menyerahkan tempat Itu Kepada mereka Pamanku tertangkap Dan dibunuh Aku berlindung Di pinggiran kota Karena Bisa dipastikan Jika aku jatuh Ketangan wazir Dia pasti akan Membunuhku Karena Banyaknya peristiwa Yang terjadi Dengan tiba-tiba Dan banyak Menghilangkan Orang-orang Yang aku sayangi Hingga aku Tidak tahu lagi Apa yang bisa Aku lakukan Karena Jika aku Menunjukkan diriku Orang-orang di kota Dan pasukan wazir Pasti akan Melaliku Aku tidak dapat Menemukan cara Untuk melalikan diri Kecuali dengan Mencukur seluruh Rambut di wajahku Maka Aku pun Mencukur jenggot Dan alisku Dan mengenakan Bagian pengembara Lalu Aku meninggalkan kota Tanpa diketahui Oleh siapapun Hingga Sampailah aku Di kota ini Dengan harapan Bahwa mungkin Ada seseorang Yang akan Membawaku Kehadapan sultan Agar aku Bisa menceritakan Kisahku Kepadanya Dan menyampaikan Kasusku Di hadapannya Aku tiba disini Hari ini Dan berdiri Bingung Kemana aku Harus pergi Sampai Tiba-tiba Aku melihat Pengembara kedua ini Maka aku pun Memberi hormat Dan salam Kepadanya Dan mengatakan Hai Saya orang asing Disini Dan dia pun Menjawab Saya juga orang asing Disini Tiba-tiba Datanglah Kawan kita Yang satu ini Pengembara ketiga Yang juga memberikan Salam dan hormat Kepada kami Sambil dia bertanya Hai Kenalkan Saya orang asing Disini Kami juga Orang asing Jawab kami Dan akhirnya Kami terus berjalan Bersama Sampai Kegelapan Menyelimuti kami Dan takdirlah Yang membawa kami Hingga Sampai ke rumahmu Setelah Setelah mendengar Kisah Pengembara pertama Kemudian Majulah Pengembara kedua Yang akan Menceritakan Kisah selanjutnya Kepada Nyonya rumah Bagaimana Kisah Pengembara kedua Ikuti kisahnya Pada video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh